Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Arkady Banto, di video tutorial 3D Blender. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya meng-copy material ke objek yang lain dengan cara menyeleksi, lalu kita memberikan link pada objek. Nah, itu cara lain yang memudahkan kita untuk memberikan objek lain dengan warna yang kita inginkan. Nah, disini pada material properties saya sudah memiliki material warna merah. Nah, kita bisa menerap icon yang ada di material ini ke objek yang kita inginkan, sehingga mempercepat pengkopian material. Nah, kemudian saya juga akan memberikan tips bagaimana caranya mengganti material pada sebagian sisi objek 3D. Nah, disini saya masuk edit mode dengan tekan tombol tab, saya pilih face. Nah, misalkan disini saya ingin mengganti sisi sebelah bawah yang panjang dari segitiga berwarna merah ini. Caranya adalah kita menekan tombol plus. Nah, setelah menekan tombol plus, disini ada kolom material baru, dimana kita bisa memberikan material ini dengan material yang ada. Contoh, saya memasukkan material berwarna kuning. Nah, disini jika kita masuk objek mode, maka objek belum terubah warnanya. Kita kembali ke edit mode, pastikan bahwa kita tetap meneksi sisi yang kita mau. Nah, kita pilih materialnya, di material kuning ini, lalu kita pilih assign. Nah, maka sisi pada model objek ini sudah tergantikan. Nah, kita coba di sisi yang lain, sisi yang lebih pendek, seleksi. Saya tambahkan materialnya, dan disini muncul, saya ganti warnanya menjadi biru misalkan, lalu saya assign, otomatis langsung berubah. Sekian tips dari saya untuk memberikan material pada 3D Blender. Terima kasih.